Meditasi cinta kasih pun untuk membantu kita mengatasi rasa benci, dendam Karena semakin besar rasa benci dendam kita, kalau kita tidak kontrol dengan baik itu bahaya Bahayanya apa? Membuat kita masuk lagi ke dalam lingkaran kehidupan dunia fana ini Muncul lagi, ketemu lagi dengan orang yang kita benci, ketemu lagi yang dendam sama kita Tidak ada selesainya hidup ini, tidak ada lelah Jadi kita kalau mau mengakhiri semua ini, kita harus bisa kontrol diri kita dulu, pertama dengan baik Terima kasih telah menonton Selamat pagi Bu Meta Selamat pagi Langsung saja Bu Meta, kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan past life regression Tapi saya ingin coba memulai dari bagaimana perjalanan Bu Meta di masa kecilnya dulu seperti apa Pernah tidak melihat semacam penampakan dan lain-lain Gimana Bu Meta? Kalau dari kecil sih memang sering ya pak Jadi hal itu, saya sering bingung ini orang atau bukan Karena kan itu kalau melihat masa-masa kecil saya persis mirip orang Oh Hanya bedanya, kadang melihat ada potongan tangan yang berjalan Oke Terus ya badan enggak ada kepala Terus kadang suka bingung, kok bisa ya orang enggak ada kepala bisa jalan Terus belum melihat yang serem-serem tuh kalau masa-masa kecil Terus kemudian pas di SMP ngelihat yang mulai yang serem-serem, mulai yang aneh-aneh Ditambah suka ngedenger mereka cerita tentang kisahnya Terus ketika saya jawab, oh ternyata nyambung nih gitu Tapi jawabnya memang lewat batin ya Jadi komunikasi, dia cerita, saya dengerin, saya tanya Terus udah gitu ujung-ujungnya didoain, saya doain Sampai SMA makin lama kemampuan itu kayak berkembang sendiri Tanpa saya minta Terus udah berkembang sendiri Saya berdoa Saya tetapkan melakukan rutinitas parita, meditasi seperti itu Nah suatu hari pas lagi ngelihat guru Ngasih penjelasan, loh kok kebaca nih Ini guru lagi ada masalah apa Terus kayak film gitu muncul kehidupan-kehidupannya dia Pas udah ngelihat gitu Saya langsung kaget, pulang-pulang saya tanya ke papa Apa itu yang saya lihat apa? Wah gak tau papa Coba nanti deh kamu meditasi gitu Siapa tau itu bisa kekontrol Karena saya juga kan takut Ini apaan yang saya lihat gitu Nah terus pas lulus SMA Ada yang ngajak lah ke Thailand meditasi Ke Thailand? Ke Thailand Di Thailand, di hutan tuh pak Jadi pada saat ke hutan sana Meditasi lah Meditasi yang memang disana tuh gak ada listrik Signal susah Pada saat disana tuh tujuannya memang untuk kontrol Kemampuan ini Jadi pada saat lagi meditasi Tujuannya mau mengontrol Setelah sebulan disana Merasakan sih Jadi ketika saya mau lihat Itu terlihat Tapi ketika gak mau ngeliat Yaudah jadi tenang aja Kayak orang biasa Bisa ngeliat apapun Tadinya otomatis ya Lihat langsung gitu ya Akhirnya dengan meditasi itu Bisa mengontrol gitu ya Berapa lama meditasi di Thailand itu? Awalnya sebulan Sebulan? Sebulan langsung masuk hutan disana Terus ya Karena harus kuliah kan Pulang Kuliah Nanti setiap liburan balik ke Thailand Cuma meditasi aja Untuk lebih baik Lebih baik lah Karena meditasi yang dilakukan itu Bukan untuk menambah kemampuan apa-apa Cuma untuk pengontrolan diri Memperbaiki diri Karena kan masa-masa SMA itu kan masa-masa labil ya SMA ke kuliah Emosional juga kan gak stabil Jadi di momen itu Saya ambil kesempatan Di mana saya juga harus bisa mengontrol Emosinya saya Hal-hal buruk yang di dalam diri saya Yang harus saya perbaiki Itu akhirnya jadi kebiasaan Rutinitas Setiap ada waktu jeda libur Pasti kesana hanya untuk Ya merefleksi diri Termangin diri Itu dibimbing siapa Bu Meta Waktu di Thailand Di sana sih Namanya Lungta ya Lungta Lungta Mahaboa Sama Luangpo Panyawado Oke oke Tapi beliau Mereka sudah pada meninggal Oh iya 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 ya paling hitungan 5-10 detik untuk ngecek mata aja, langsung muncul film, udah bisa menceritakan, oh bapak deh gini gini gini, gini, gini kalau pas live saya gitu, langsung-langsung bisa kelihatan begitu ya Bu Meta ya? iya, kalau saya langsung mau cek, langsung kelihatan tracking gitu ya, gak butuh waktu sampai 1-2 bulan gak ya Bu Meta ya? oh ya wajar ya, banyak orang gak ada pada konsultasi, rame banget begitu karena kalau regression, itu kan harus yang bersangkutannya diregresi gitu, nah kalau yang bersangkutan diregresi nih balik lagi ke pribadi orangnya, orang itu logikanya tinggi gak? kalau logikanya terlalu tinggi, dia mau diregresin, tidur nih ibaratnya hipnotis lah, dengan tidur terus diregresi, dia yang melihat sendiri, itu ada yang tidak bisa masuk karena dia logikanya terlalu tinggi, karena ketika lagi diarahin, belum apa-apa udah mikir bener gak sih ini? bisa gak sih? akhirnya kan gak masuk ada gak saat diregresi gitu, kemudian muncul imajinasi-imajinasi palsu dari yang diregresi gitu bisa, bisa jadi, bisa jadi ya karena kalau saya waktu meregresi itu sambil ngecek ya, ini orang beneran masuk ke masa lalunya dia atau dia hanya bermain di pikiran sendiri oke jadi setiap kali dia bermain di pikiran sendiri, saya langsung bilang, bangunin gitu mulai lagi dari awal, atur, relaksasi lagi, aku bilang, jangan ikutin pikiran dia langsung tau mungkin, karena aku ngecek ini pikirannya dia, mulang lagi, relaksasi lagi karena kalau bener-bener itu masuk ke paslet, saya langsung bisa ngikut alurnya dia kemana-mana gitu hmm, berarti memang harus si subjeknya dulu itu dia masuk ke masa lamponnya, gak langsung keluar, oh kamu tuh begini, gak begitu ya itu kalau regresi, kalau regresi harus si bapak nih yang langsung melihat sendiri, tapi kalau bukan regresi, hanya mau yang saya lihat, bisa hanya saya begini aja, langsung muncul film, itu kelihatan film bapak tuh di pasletnya seperti apa, bagaimana kehidupannya gitu oke 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 oke, menarik banget ini, temen-temen pasti kanjangan Bumeta nanti oke oke oke, kalau terkait dengan kemampuan membaca pikiran orang ini secara spontan, itu muncul kira-kira di usia berapa tahun Bumeta? itu pas yang di SMA, SMA, kasusnya seperti apa itu? jadi, kalau yang kayak gitu kan langsung ya, suka yang spontan-spontan aja, jadi waktu itu juga aku lupa dia ngomong apa terus sebelum dia ngomong, aku udah ngomong duluan, terus dia bilang, kok lu tau sih lu baca pikiranku ya enggak, aku bilang, karena spontan aja, tapi kalau yang sudah dikondisikan itu tidak akan terbaca hmm, kalau dari sisi Bumeta sendiri nih ya, melihat PLR-nya, pas life regression-nya, kira-kira bisa nggak diceritakan ke kita gitu? itu momennya terjadi saat apa, oh melihat tayangan-tayangan gambaran, aku dulu hidup seperti ini tuh, ada nggak gitu? ada gimana itu Bumeta? pada saat lagi ngecek ke pas life sendiri, itu ngelihat saya ini dulu pernah di Jepang, dan disana suka menyendiri, suka dengan alam gitu, jadi sering ke gunung, ke laut, hanya untuk menikmati alam aja, dan disitu suka meditasi, kemudian kalau di Jepang itu terakhir meninggalnya, meninggalnya, jatuh dari tebing jatuh dari tebing jatuh dari tebing iya, karena pada saat itu, lagi menikmati alam, jadi selesai meditasi lagi lihat, benar-benar menikmati keadaan alam saat itu, tapi tidak, ya itu kurang kewaspadaan, tidak menyadari, kalau ternyata di depan ini sudah langsung laut gitu, tebingnya, jadi pada saat lagi lihat, ada keprosok, kerikil-kerikilnya, pas ngelihat, udah tebing langsung, kan kita panik sendiri, biasanya kayak gitu, langsung jatuh pada saat Bumeta ke Jepang gitu ya, ada nggak perasaan suasana hati yang berbeda gitu, dibanding berkunjung ke negara lain gitu, karena di pas life-nya kan disana tuh, gimana? nah, sayangnya ke Jepang saya belum ada kesempatan oh gitu, iya iya, tapi yang di pas life itu cewek kan, bukan cowok kan? cewek cewek ya terus ada mundur-mundur berapa kehidupannya, karena kan saya melacak nih, kenapa saya bisa sampai seperti ini gitu, di kehidupan ini, ternyata pas cek mundur, ternyata ada enam kehidupan, itu saya sering bermeditasi, dan memang tujuannya juga, sudah mau selesai gitu lah, sudah tidak mau terakhir lagi di dalam lingkaran manusia ini gitu, kayak udah capek, udah lelah gitu, jadi setelah menem kehidupan itu terus berlatih, 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 akhirnya di kehidupan saat ini mengalami hal seperti ini, gitu, dan ternyata setelah mengkonfirmasi dengan guru-guru meditasi sebelum beliau-beliau ini pada meninggal, memang apa yang dirasakan ini adalah hasil dari meditasi gitu artinya bisa disimbolkan begini ya Bu Meta, bahwa siapapun orangnya, asal kemudian dia tekun, meditasi, pemurnian jiwa, lama-kelamaan kehidupan di masa lalu itu bisa teringat dengan sendirinya atau gimana? iya, betul pasti itu Bu Meta ya? pasti, karena aku selalu bilangin ke siapapun, semua orang pasti bisa kayak aku, bukannya tidak bisa, karena apa? hal ini hanya perlu kita bisa menjaga moralitas kita dengan baik pertama, menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan menjaga tingkah laku terus kemudian dari kitanya juga harus bisa selalu melatih diri untuk bisa lebih tenang, lebih bisa pengendalian diri dalam hal apapun karena dalam hidup ini, kalau kita tidak ada pengendalian diri, emosi, apa-apa, tidak sabaran, segala macam ya, ada bukan hal baik yang berdatangan pada hidup kita, tapi hal-hal yang tidak baik, yang berdampak berarti meditasi saja sebenarnya tidak cukup, kalau tidak kemudian diimbangi dengan pikiran dan perilaku yang baik dong? tentu, semuanya itu saling terkait ya jadi dari perilaku kita sehari-hari, terus bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar menghadapi lingkungan, terus banyak hal yang terjadi dalam sekitar kita oke, 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 saya pikir dengan meditasi saja sudah cukup enggak, apalagi kalau tujuan meditasinya hanya untuk punya kemampuan ya Pak, itu sudah berpandangan salah idealnya bagaimana Bu Meta? karena kalau kita meditasi hanya untuk menenangkan diri, jadi lebih untuk ketenangan batin oh, gitu, jadi tanpa tujuan dengan kemampuan-kemampuan tertentu tanpa ini-ini, gitu ya jadi, kalau, mohon maaf saya kan buddhist jadi di sana itu dikasih tahu, ada meditasi untuk mencapai ketenangan batin dan mencapai penerangan sempurna nah, ketika mencapai ketenangan batin, kita hanya butuh di awal, yaitu meditasi sesuai objek yang di mana objek paling dasar menyadari nafas masuk dan nafas keluar oke jadi, bukannya kita kosongin pikiran meditasi itu, kita hanya sadari nafas masuk, nafas keluar ketika pikiran itu muncul, kita hanya sadari, oh, pikiran ini muncul tarik lagi, fokusnya kita ke nafas masuk, keluar, gitu terus, disadari, gitu semakin lama, semakin tenang, dia itu akan jauh lebih baik tapi ketika kita lagi banyak masalah lagi ada hal-hal yang membuat kita tuh ketrigger nggak bisa meditasi menyadari kuat masuk nafas kita bisa meditasi yang cinta kasih yaitu dengan mendoakan semoga saya berbahagia semoga saya terbebas dari penderitaan batin semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani semoga saya terhindar dari marah bahaya semoga saya sehat dan bahagia itu jadi ulang, terus atau kalau mau yang simpelnya hanya semoga saya berbahagia semoga saya berbahagia terus di ucapkan di dalam batin jadi semakin lama batin kita pun semakin tenang nah, kalau kita mau terusin di semoga saya berbahagia silahkan terus kita mau pancarin untuk semoga semoga anak keluarga saya berbahagia semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya berbahagia itu pun boleh jadi mencakup semuanya karena itu meditasi cinta kasih pun untuk membantu kita mengatasi rasa benci, dendam karena semakin besar rasa benci, dendam kita kalau kita tidak kontrol dengan baik itu bahaya bahayanya apa? membuat kita masuk lagi ke dalam lingkaran kehidupan dunia panah ini muncul lagi, ketemu lagi dengan orang yang kita benci ketemu lagi yang dendam sama kita tidak ada selesainya hidup ini tidak ada lelah jadi, kita kalau mau mengakhiri semua ini kita harus bisa kontrol diri kita dulu pertama dengan baik kita tidak bisa mengontrol orang lain jadi, ketika kita kontrol diri dengan baik semuanya menjadi lebih sempurna kita menghadapi semuanya ya, semuanya juga jadi lebih oke seperti ketika saat kita meditasi menikmati keluar masuknya nafas secara natural gitu ya terus, tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana langsung kita tarik lagi fokus lagi nah, bagaimana kalau misalnya tidak harus dengan duduk bersih labu meta mungkin kita sambil jalan-jalan ya kan, sambil olahraga kita melakukan itu menikmati nafas, keluar masuk seperti apa itu? boleh sama saja sama saja oke karena dalam hal meditasi untuk hal-hal tertentu kita perlu fokus juga untuk melatihnya ketika kita lagi bekerja fokus dengan apa yang kita kerjakan ketika kita lagi beres-beres rumah fokus dengan beres-beres rumah itu pikiran kita arahinnya saya lagi beres-beres rumah jadi, oh ini lantainya belum bersih oh mejanya ini kurang bersih jadi fokus dengan apa yang kita lakukan ketika kita lagi berjalan menyadari kiri-kanan kiri-kanan oke jadi setiap jalan pun saya kalau lagi gak ada tujuan untuk buru-buru gimana pakai meditasi jadi kiri-kanan kiri-kanan atau sudah terbiasa dengan budho kalau di Thailand jadi budho 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 jadi gak terasa kita merasa jalan biasa iya tapi orang melihat jalan kok cepat banget